Pasca kenaikan bahan bakar minyak, harga kebutuhan di pasar tradisional manis Ciamis, Jawa Barat, alami kenaikan 20%. Selain cabai dan sayuran, harga daging ayam tembus Rp38.000 per kilogram, serta daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dirasakan warga di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional manis Ciamis, alami kenaikan Rabu Pagi. Harga cabai merah naik 40% dari asalnya Rp50.000, kini dijual Rp70.000 per kilogram. Cabai hijau naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sayuran jenis kentang juga naik dari Rp11.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Buncis naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Daging ayam turut naik dari asalnya Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara daging sapi tembus angka Rp140.000 per kilogram, di mana sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengklaim harga sejumlah kebutuhan naik 20%. Ini merupakan imbas kenaikan harga BBM. Sekarang dua hari itu harga telur mulai naik lagi. Hari kemarin naik Rp700.000 sampai sekarang Rp1.000.000 per kilo. Terus di komoditas sayuran yang terasa naik itu sedikit ada perubahan naik dari sebelum BBM naik itu. Tentang, buncis... Tidak seperti cabai, karena cabai, karena sayuran itu kan mungkin tidak lama, ya tidak lama disimpan. Memang sudah ada kenaikannya. Tadi cabai di angka sekitar 20%-an kenaikannya. Ini akibat dari memang transport yang naik tadi. Terima kasih telah menonton!